Intro Hasil pertandingan Piala Dunia 2022 hari ini antara Korea Selatan vs Portugal Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar sepak bola dunia Kalau sudah mari kita lanjut Pertandingan Korea Selatan vs Portugal dalam jadwal Piala Dunia 2022 bergulir di Stadion Education City Pada Jumat 2 Desember 2022 Portugal sejatinya memimpin lebih dulu melalui Ricardo Horta Yang memanfaatkan umpan Diogo Dalot pada menit kelima Namun Korea Selatan berhasil membalas lewat aksi Kim Jongwon pada menit ke-27 Itu membuat pertandingan bawak pertama berakhir dengan imbang satu sama Adapun gol Korea Selatan dibukakan oleh Kim Jongwon bermula dari blunder Cristiano Ronaldo Selain melakukan blunder, mantan pemain Manchester United itu juga gagal memaksimalkan peluang Portugal berhasil membuka keunggulan melalui Ricardo Horta saat pertandingan baru berjalan 5 menit Semuanya bermula saat Diogo Dalot menerima crossing dari sisi kiri Ia lalu melakukan penetrasi sebelum melepaskan umpan tarik kepada Ricardo Horta Ricardo Horta tak mau menyanyiakan kesempatan Ia langsung menceploskan si kulit bulat ke gawang Korea Selatan Keberhasilan Ricardo Horta membuat Portugal unggul sementara atas Korea Selatan dengan skor 1-0 Memasuki menit ke-27, Ronaldo berusaha menghindari dari kotak hasil tendangan sepak pojok Korea Selatan Namun malah mengenai punggungnya Si kulit bulat pun bergerak liar, Kim Jongwon pun datang dan langsung memasukkan bola ke gawang Portugal Pada menit akhir pertandingan, Ronaldo mendapatkan kesempatan emas di depan gawang Korea Selatan Dengan tandukannya Namun dia tak bisa mengubahnya menjadi gol Dengan demikian pertandingan baku pertama Korea Selatan versus Portugal Berakhir imbang satu sama Dalam pertandingan ini, dipredisikan pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Korea Selatan Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati